pemilu udah bener-bener di depan mata ya lur ya oke maka dari itu dua debat kelima itu menjadi penentu gitu ya duh sumpah aku bingung ya mau ngomong apa karena di debat kelima itu sangat adem ayam tanpa ada penyerangan personal ya oke dan seperti biasa karena aku reaksentral kocak jadi langsung aja sebelum nonton kita lagi dulu dan aku lupa enggak pakai kamera yang ini dulu ya ya udah ya ini dulu kalian follow Instagram aku dan juga tiktok aku ya oke langsung aja sebelum itu intro oke let's go yang tadi sampaikan baik dan izinkan saya meneruskan harus kita perhatikan tapi saya bisa menerima saya juga setuju itu ya kan ya kan sangat adem ya sangat menerima gitu loh karena udah banyak setuju ya baik-baik saja tapi melalui penonton yang mau lihat debat real Bajar paslon legalitas dan keterampilan yang baik yang berikutnya lagi tentu saja kalau sudah namanya kasus semua bisa terlibat gunakan teknologi gunakan neksa maksudnya tuh scene-nya itu loh kok bisa nemu kepikiran dari episode terakhir sebuah acara yang kita kira oke let's go let's go let's go let's go apa tadi yang ditampar yang ditampar apa tadi apa tadi ayo debat kelima bikin kesel ya debat kelima bikin kesel nggak ada yang bisa jadi meme gak ada meme debat kelima main aman gitu biar gak blunder ya penonton yang mau ribut karena debat kalau nggak ribut itu nggak afdol ya kan debat terakhir let's go ya sebelum kalian besok memilih dan sudah saatnya kita menentukan siapa orang yang cocok buat memungkinkan negara kita 5 tahun ke depan apakah sebuah perubahan keberlanjutan atau sebuah perubahan dan keberlanjutan oke oke betul oke oke siap oke mantap inklusi hehehe that's quite big sebuah tema yang sangat amat penting tapi terlihat sangat dikuasai oleh salah satu pas oke sama seperti Pak Prabowo di debat ketiga kemarin tema ini Pak Anis sangat terlihat menguasai karena rekam jejaknya dan pengalamannya ketika menjabat sebagai menteri dan gubernur iya iya bahkan sama Pak Prabowo pun nggak dinilai gitu loh ya nyebat dulu lur hehehe hehehe mana nih yang mau debat aku sangat tergantung ini adalah masa tergantung itu bukan yang aku maksud aku benar aku benar aku benar aku tahu itu gila iya iya hehehe 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 pakan jarmote ofensif hehehe 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 anjiiiirr banget di sisi Pak Prabowo justru menjadi pasal yang lebih banyak memberikan janji-janji kampanye makan siang gratis biaya siswa buat semua orang bangun pabrik handphone merusin ikan kirim 10.000 orang buat jadi dokter dan janji-janji lainnya betul Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi Wah ada yang ketawa loh Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stante Saya sama sekali tidak setuju Saya tidak setuju makan siang kreatif Di sisi lain Kan memang mancing gitu loh ya kan Baju debatnya ganti-ganti ya kan Lagi-lagi debat kelima tidak bisa merangkum betapa pentingnya tema yang diangkat pada malam hari itu Entah karena waktu tema yang harusnya bisa dibagi-bagi hingga tangkepan dari masing-masing calon presiden Jadi bingung gitu loh Para mahasiswa semangat ya dengerin ini ya Rektor ITB reaction Bahaya nih Bahaya nih kalau masalah ini dibahas nih Tapi thanks to beberapa segmen dan pas lho Kita akhirnya bisa melihat calon nomor satu ini berbicara tentang UKT Berbicara tentang perlindungan perempuan dan pertarungan antara Ayo pilih mana internet gratis atau makan gratis Ayo ayo pilih mana pilih mana kalian pilih mana pilih mana Banyak bahan memenya sedikit ada pertikaiannya Udah kayak rapat Tapi yang pasti Itu adalah akhir dari rangkaian acara kafe untuk ngasih tau kepengen Ini adalah calon presiden kita Buat lulu semua yang ikutan nonton full Bisa gue pastikan kalau kalian adalah orang yang lebih paham siapa calon presiden yang harus lu pilih Betul Atau yang lebih keren Buat kepentingan negara menjadi lebih baik Betul Yang gak nonton Digambarkan dengan Patrick Benda ini kayaknya asing bagiku Bukankah kau Patrick Star? Yup Makanya diterima Itu bukan dompetku Wow Betul Betul Ini pastinya bukan iklan KPO Jadi terima kasih telah ngikutin terkocak diri debat Thank you bang Terima kasih aku juga dapat konten Meminta maaf gitu ya kan Minta maaf kepada Paslon 1 I am proud of you Tik Tokers mulai nangis lagi Maafut seandainya Dalam kampanye ini ada kata-kata kami Atau perbuatan kami yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Oh ini 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 yang dinarasi ya kan Minwai kondisi sosmed pas masa tenang Masa tenang doang Tapi di sosmed itu gak tenang boy Real itu mah Kenapa? Halo Kenapa? Kenapa kan ada Kenapa? 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 Heee real Luur Paslon pake jas Udah pasti ini pake jas Paslon pake kemeja Betul Paslon pake varsity Ini sih yang kostumnya itu sangat agensi gitu ya kan Tidak tuh yang akhirnya pake doa Emang biasanya gak ada doanya ya? Gak enggak aku Wah Ya semangat Mengharapkan pertikaian Gak bohong bro ini momen keren Dan spoiler halal bihala pas lebaran Kok bisa jadi spoiler? Inilah trollpotnya kerja polompok kelima bill price 2024 Wait wait gimana gimana Inilah trollpotnya kerja polompok kelima bill price 2024 Iya disebut kerja kelompok Karena semuanya itu saling setuju Saling meneruskan Saling melanjutkan Jadi gak ada masalah gitu ya kan Keren sih keren sih mantap sih Mantap sih mantap sih Oke thank you bang Ray Oke oke Itulah troll kocak debat kelima bill price 2024 Mantap Men buat lu semua yang udah nontonin gua Baik ini troll kocak atau di channel kedua gua Gimana gua juga buat rangkaian acara Atau live streaming tentang Pendalaman bill price ya Siap Itu nobar debat ya dari 1 sampai 5 Habis itu baca visi misi Baca rekam jejak di website bijak memilih Oke itu ya Bijak memilih ya Karena ya kalian kalau mau lihat tentang partai sejarah partai Kasus partai atau apapun itu Ya di bijak memilih.id Ya walaupun habis pemilu ya Website itu bakal tetep ada ya Jadi kalian kalau mau belajar tentang partai gitu Mau mempelajari seluk beluknya gitu ya kan Langsung aja klik linknya yang ada di bawah ya Di deskripsi Oke Jadi Sekian dulu untuk video kali ini Thank you yang udah nonton sampai selesai Dan thank you yang udah ngikutin Aku reaction trailer kocak ini Sampai ending kelimanya Sekian Like share dan juga subscribe Follow instagram dan tiktok aku Sampai ketemu di video berikutnya Salam Jauhidh Pride Sub indo by broth3rmax